Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara menghapus akun Facebook dan juga Instagram secara permanen. Oke, dan untuk melakukannya ini sangat mudah sekali. Di sini kita harus menggunakan browser internet ya, jadi tidak bisa di aplikasi Facebook ataupun Instagram. Di sini saya menggunakan aplikasi Chrome, kemudian silakan kalian buka mfacebook.com, dan silakan login menggunakan akun Facebook kalian. Oke, di sini saya sudah login ke akun Facebook saya ya. Kemudian untuk melakukan penghapusan akun Facebook, di sini kita tidak bertele-tele, silakan kalian klik untuk link penghapusan di deskripsi ataupun pada kolom komentar video. Ya, di sini saya sudah meng-copy-nya. Nah, kalian akan diarahkan ke halaman ini ya, setelah mengklik link yang ada di deskripsi video saya. Kemudian lanjutkan untuk melakukan penghapusan, berikutnya di sini pilih menghapus akun secara permanen. Kemudian geser ke atas, lalu pilih lanjut. Di sini ada beberapa alasan, terserah kalian alasan yang mana ya. Lalu pilih lanjut lagi. Kemudian lanjut. Kemudian scroll ke atas. Nah, sebelum melakukan penghapusan, di sini kita bisa menerot info ataupun data yang ada di Facebook, baik itu logo aktivitas, ataupun foto dan video. Lalu di sini kita pilih lanjut. Kemudian masukkan untuk kata sandi. Setelah itu pilih lanjut lagi. Nah, berikutnya tinggal kita konfirmasi untuk melakukan hapus akun. Oke, sudah selesai. Dan sekarang akun Facebook kalian sudah bisa terhapus secara permanen. Semua foto, postingan, dan data-data lainnya akan terhapus semuanya. Kemudian yang keduanya adalah menghapus data Instagram secara permanen. Di sini sama seperti tadi, kita menggunakan browser internet. Kemudian silakan kalian login ke akun Instagram kalian. Berikutnya setelah itu, silakan kalian copy untuk link penghapusannya di deskripsi video ataupun di kolom komentar ya. Di sini saya sudah meng-copy-nya. Oke, berikutnya kita diarahkan ke halaman ini. Ingat, setelah dihapus, semua data akan hilang. Seperti data pertemanan, foto, video, ataupun semua data akan terhapus secara permanen. Ya, di sini kita pilih saja alasannya, bebas ya. Oke, di sini apa saja bisa kita bikin. Kemudian masukkan untuk kata sandinya. Scroll ke atas, setelah itu silakan hapus akun Instagram secara permanen. Oke. Nah, di sini untuk penghapusan akun Instagram tidak seperti Facebook ya. Langsung terhapus permanen. Untuk Instagram, di sini ada tenggat waktu, yaitu 13 Oktober. Jadi kurang lebih satu bulan dari sekarang akan terhapus. Di sini tertulis, jika Anda berubah pikiran, login kembali sebelum waktu tersebut. Jadi, sebelum 13 Oktober, kita masih bisa melakukan login dan memulihkan akun. Baik, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk menghapus akun Instagram dan juga akun Facebook secara permanen. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.